Pemirsa Kota Lubuklinggau merupakan salah satu dari empat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Masa PPKM level 4 ini telah dimulai sejak Senin 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Selain itu juga Polres Lubuklinggau akan memperlakukan ganjil genap bagi pengendara. Pada hari kedua pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di kota ini, kondisi arus lalu lintas di kota Lubuklinggau masih terpantau seperti biasa. Untuk menurunkan mobilitas masyarakat yang berkendara saat lantas Polres Lubuklinggau berencana menerapkan ganjil genap dari Simpang RCA hingga Masjid Agung Asalam. Kapolres Lubuklinggau AKBP Nuriono menyampaikan penerapan ganjil genap akan disosialisasi terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dua hari ke depan pelaksanaan ganjil genap kita terapkan bagi nomor kendaraan yang tidak sesuai akan kita putar balikan. Jadi yang boleh masuk kota sesuai nomor dan hari yang sedang kita susun. Perangga disiplin juga tetap berjalan, kemudian juga terus kita melakukan sosialisasi, penyampaian, himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu. Dan ini juga mulai sekarang, ini kita susulisasikan untuk ganjil genap. Mudah-mudahan nanti dua, tiga hari ke depan kita laksanakan untuk ganjil genap. Jadi yang bisa masuk ke dalam kota itu adalah kendaraan-kendaraan yang memiliki nomor ganjil ataupun genap. Nanti disesuaikan dengan tangga. Selain itu, ia menjelaskan pelaksanaan ganjil genap ini penerapannya, jika tangga ganjil, maka kendaraan yang boleh melintas di kawasan pembatasan adalah kendaraan bernopo ganjil. Dan sebaliknya, jika tangga genap yang boleh melintas kendaraan nopo genap. Namun, selama belum diberlakukan pembatasan di Simpang RCA hingga Masjid Agung Asalam, tetap dilakukan seperti biasanya. Ditutup mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Bagian Barat hingga 08.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Rajab, Silampari TV, melaporkan.